Sementara itu pemirsa, intensitas hujan tinggi menyebabkan putusnya jembatan Sungai Cibuni. Jembatan ini menghubungkan dua kecamatan di Kewapaten Cianjur, Jawa Barat. Warga kecamatan Cijati dan Kadu Pandak, Jawa Barat nekat menggunakan pipa besi sebagai penyambung untuk dapat beraktifitas ke tempat kerja dan sekolah. Warga tetap menggunakan sambungan pipa karena jalan alternatif menuju pusat kota sangat jauh. Warga harus menempuh hingga 80 km dengan kondisi jalan rusak. Jembatan Sungai Cibuni merupakan akses utama dua kecamatan menuju kota Cianjur. Jembatan ini diputus akibat diterjang banjir dari Sungai Cibuni. Dua bilah besi berukuran besar diletakkan melintang, sementara warga saling membantu para pengguna jalan untuk melintasi jembatan. Mungkin untuk sekarang terhambat karena seperti kita lihat, motor juga didorong. Sangat sulit ya? Sangat sulit. Dari Tugul sampai Sukanagara 50 kg, ke sini lagi 32 kg, sampai betul 82 kg. 82 kg? Jadi usutnya Cianjur Selatan, mohon diperbagi sarana jembatannya, dan segera untuk pemerintah kota, provinsi dan kota-kota. Dan untuk selanjutnya, untuk beronjong itu lebih berkuat.